selamat menikmati yang warna ungu, merah dan untuk daunnya saya pakai warna hijau dan saya mix dengan hitam oke, kemudian saya siapkan kain sarung dan di atas kain sarung saya letakkan kertas lalu di atas kertas saya letakkan plastiknya yang ungu pertama dan ini 2 lapis saya buat karena lumayan tebal lalu saya tutup kembali dengan kertas dan saya setrika untuk suhunya saya buat di level antara nomor 1 dan 2 nah ini di setrika lalu setelah selesai di setrika nanti jangan langsung dibuka kita tunggu beberapa saat sekitar 30 detik baru boleh kita buka nah ini kita buka hasilnya seperti ini lebih rapi dan lebih tebal serta lebih kaku nah setelah warna ungu kembali saya setrika plastik yang warna merah dan ini juga 2 lapis kalau kamu punya yang tipis boleh kamu double sampai 4 lapis kita buka dan hasilnya seperti ini rapi lebih tebal dan lebih kaku lalu untuk daunnya saya pakai plastik yang warna hijau dan ini saya potong dulu bagian bawahnya kemudian saya juga pakai plastik yang warna hitam nah ini saya gunting sesuai ukuran plastik hijau jadi plastik hitam dan hijau ukurannya sama kemudian plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah nah ini tujuannya untuk memperoleh warna hijau daun yang hijau pekat ataupun hijau tua jadi susunannya hijau hitam dan hijau lalu ditutup kembali dengan kertas dan disetrika seperti biasa nah setelah itu kita buka dan hasilnya seperti ini warnanya hijau tua atau hijau pekat serta terdapat motifnya seperti serat-serat daunnya dan ini sudah saya setrika lalu plastik-plastik yang sudah saya setrika saya gunting dengan ukuran yang sudah saya buat di layar sesuai dengan warnanya lalu kita mulai dari yang warna ungu nah ini kita lipat serong seperti ini lalu kita lipat dua dan kita buka nah ini untuk tandanya bagian tengahnya ini kita lipat ke arah kanan lalu kita balas lipat ke arah kiri kemudian kita lipat dua seperti ini kemudian kita gunting ke sebelah kiri dan ini menghasilkan 6 kelopak begitu juga dengan plastik ungu yang lebih besarnya lalu plastik merahnya kita lipat serong lalu lipat dua lalu lipat dua kemudian kita lipat dua sekali lagi dan ini kita gunting ke arah kiri dan kita buka hasilnya 4 kelopak lalu plastik merah saya gunting 1,5 x 6 cm ini untuk putihnya dan plastiknya saya bagi 4 saya gunting nah ini jadi 4 bagian lalu saya ambil korek dan ujungnya saya bakar nah seperti ini hasilnya lalu saya ambil lagi dengan ukuran 9 cm dan saya bakar nah ini hanya satu bagian jadi ada satu bagian yang lebih panjang kemudian saya ambil kawat besi sekitar 10 cm dan ujungnya saya tekuk atau saya bengkokkan seperti ini pakai tang dan ini saya pakai lem tembak atau glugan saya kasih lem di ujungnya lalu saya ambil yang satu bagian saya tempelkan kemudian kita ambil yang 4 bagian kita kasih lem dan kita tempelkan seperti ini nah untuk yang pendeknya agak kita tarik keluar supaya lebih kembang nah seperti ini lalu saya ambil kelopak yang ungu dan ini masing-masing kelopak kita lipat 2 jadi ada 6 kelopak kita lipat 2 masing-masing kelopaknya dan di tengah-tengahnya yang sudah kita lipat kita kasih lem di masing-masing kelopak nah ini kita tekuk supaya menyatu bisa di ikuti di videonya nah hasilnya seperti ini dan begitu juga dengan yang kecilnya yang ungu kemudian kita kasih lem pada bagian bawah putihnya dan kita masukkan kelopak ungu yang kecil nah ini kita satukan lalu kita kasih lem bagian bawahnya kita masukkan kelopak ungu yang kedua yang lebih besar setelah itu kita kasih lem bagian bawah nah ini kita masukkan kelopak yang warna merah kita ambil gunting kelopak merahnya agak kita tarik keluar supaya lebih melengkung nah seperti ini hasilnya kemudian saya ambil plastik merah dengan panjang 1 cm dan saya kasih lem bagian bawahnya saya lilit dengan plastik merah ini nah hasilnya seperti ini bunga fusiannya lalu kita ambil plastik hijau yang sudah saya potong kecil dan bagian bawahnya saya kasih lem dan dililit dengan plastik hijau nah ini boleh juga pakai floral tape ataupun selotip hijau oke ini dia hasilnya dan ini saya buat beberapa lalu untuk bagian yang kuncup saya potong plastik merah dan saya ambil kaut besi ini saya lilit dengan plastik merah lalu saya ambil korek dan saya bakar supaya bagian luarnya itu lebih rapi jadi saya bakar nah setelah itu saya kasih lem dan saya lilit dengan plastik hijau nah hasilnya seperti ini kemudian untuk daunnya saya gunting saya lipat dua dulu lalu digunting membentuk daun kemudian kita hidupkan lilin lalu kita lipat dua daunnya bagian tengahnya kita bakar nah ini untuk membentuk tulang daunnya kemudian kita lipat bagian samping kiri dan kanan aduh maaf jatuh kita bakar satu persatu nah hasilnya seperti ini dan ini ada tulang daunnya cantik kemudian kita ambil kawat besi dan kita lilit dengan plastik hijau lalu kita ambil daunnya dan kita balik kita kasih lem dan kita tempel kawat besinya dan hasilnya seperti ini nah ini ada juga saya buat daun yang ukuran kecil dan ini tinggal kita rangkai kita ambil kawat besi kita rangkai dan kita mulai dari bagian bunga yang kuncutnya nah cara menyatukannya tinggal kita satukan dan kita kasih lem lalu kita lilit dengan plastik hijaunya kemudian satu persatu daunnya kita satukan kita selang-seling nah kita ambil kuncup yang kedua agak kita turunkan ke bawah sedikit lalu setelah itu kita ambil bunganya setelah kita satukan kita masuk bunganya nah ini caranya juga sama tinggal kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik hijau nah kita selang-seling dengan daun setelah daun kembali kita kasih bunga begitu seterusnya sampai keseluruhan bunganya dan daun kita rangkai oke ini sudah hampir selesai nah setelah itu ini tinggal kita tarik dan kita susun kita bentuk sesuai selera nah ini dia dan hasil akhirnya seperti ini bunga fusia ataupun bunga anting india atau kembang anting dari plastik resek nah ini biasanya ada juga yang warna putih merah pink merah tidak hanya ungu dan merah dan kalau kamu mau buat di dalam pot boleh kamu tambahi ini saya buat cuma satu tangkai alangkah lebih cantik ditambahi beberapa tangkai oke demikianlah video saya kali ini yang mau request buat apa boleh tinggalkan di kolom komentar demikianlah jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe like komen dan share sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati